Pemirsa Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Pekalongan memberikan santunan bagi anak yatim pendidikan anak usia dini paut sebagai bentuk kepedulian. Bunda Paut Kota Pekalongan Inggit Soraya menyerahkan santunan di ruang Jelam Perang Seda Kota Pekalongan. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Pekalongan memberikan santunan bagi anak yatim pendidikan anak usia dini paut sebagai bentuk kepedulian. Bunda Paut Kota Pekalongan Inggit Soraya menyerahkan santunan di ruang Jelam Perang Seda Kota Pekalongan selasa sore 2 April. Inggit memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kegiatan yang diselenggarakan oleh IGTKI Kota Pekalongan. Momen kali ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan dan hari jadi Kota Pekalongan. Inggit berharap anak-anak bisa terhibur dengan adanya hiburan yang dipersembahkan dari Bengkel Seni IGTKI. Melalui semangat anak-anak dalam belajar sehingga mampu terwujud anak kota Pekalongan yang sa'pore, smart, amanah, kreatif, peduli, optimis, dan religius. Sementara puluhan anak-anak yang menerima santunan tersebut tampak raut muka gembira, dan semangat terlebih dalam menyambut hari kemenangan yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.